Intro Halo guys, kembali lagi di channel GoLectric Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tutorial Cara mengubah atau mengganti wallpaper, komputer PC atau laptop kita Menggunakan foto sendiri Namun, sebelum kita melanjutkan tutorial ini Pastikan anda sudah subscribe channel ini Dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Jadi, untuk mengubah wallpaper atau tema dari komputer kita Menggunakan foto sendiri Caranya sangat mudah Pada tutorial kali ini, saya menggunakan Windows 10 Jadi, bagi anda pengguna Windows 7 atau Windows 8 Anda bisa menyesuaikan Oke, jadi untuk menjadikan wallpaper Menjadi foto kita sendiri, caranya sangat mudah Pertama, di desktop Silakan di klik kanan Lalu, setelah kita klik kanan di desktop Klik pada personalize yang ini Oke, saya ulangi Pertama, klik kanan di sembarang di desktop kita Lalu, klik pada personalize yang ini Setelah kita klik pada personalize Kemudian di bagian background Kita klik di sini Di sini ada beberapa pilihan Ada solid color, kemudian ada slideshow Nah, jika kita memilih picture Maka, wallpaper dari komputer kita Menggunakan gambar Nah, bisa bawaan dari komputer kita Kemudian bisa juga Kita ubah menjadi foto sendiri Kemudian, jika kita memilih solid color Yang menjadi wallpaper kita adalah Warna polos Contohnya, di sini saya coba Menggunakan solid color Nah, kemudian di sini Kita pilih warna yang kita inginkan Contohnya, warna merah Nah, untuk melihat hasilnya Kita minimize Nah, ini dia hasilnya Nah, kemudian Jika kita memilih slideshow Yang ini Maka, kita bisa menggunakan Beberapa gambar sekaligus Dan nantinya Jadi, gambar dari wallpaper-nya Akan otomatis berganti Nah, di sini kita bisa setting nanti Waktu pergantiannya Oke, jadi pada tutor kali ini Saya akan menjelaskan Yang pertama Menggunakan gambar Jadi, kita klik Lalu kita klik picture Nah, oke Setelah kita klik picture Di bagian ini Perhatikan Ada beberapa gambar Yang disediakan oleh Windows Nah, ini ada Gambar seperti ini Nah, ini gambarnya Perhatikan Nah, ini seperti ini gambarnya Kemudian Ada juga gambar Pemandangan seperti ini Pemandangan malam Nah, oke Jadi, di sini Nanti akan otomatis Ditampilkan Gambar-gambar Yang Direkomendasikan Atau disediakan oleh Windows kita Oke Namun, jika kita ingin memilih gambar Dari Penyimpanan kita Atau sudah kita sediakan Foto wallpaper Caranya sangat mudah Tinggal klik pada browse Yang ini Oke Setelah kita klik browse Kita arahkan ke folder mana Kita menyimpan File foto Atau gambarnya Nah, disini Saya simpan di folder picture Lalu saya cari fotonya Nah, ini dia fotonya Tinggal klik Lalu tinggal klik pada Choose picture Perhatikan Wallpapernya sudah berubah Menjadi Gambar kita sendiri Lalu Di bagian choose a feed Disini Kita bisa mengatur Posisi dari Gambarnya Namun disini Saya sarankan Gunakan yang Feed Yang ini Kita terlebih dahulu Lihat hasilnya Nah, sekarang Wallpaper komputer kita Sudah berubah Menjadi Gambar atau foto Kita sendiri Oke Kita masuk kembali Pada settingannya Jadi Pada tahap ini Kita telah berhasil Mengubah Wallpaper komputer kita Dengan foto Atau gambar sendiri Kemudian Jika kita ingin Mengubah Wallpaper foto kita Menjadi slideshow Atau Terdiri dari beberapa gambar Caranya sangat mudah Oke Pertama Siapkan terlebih dahulu Beberapa foto Atau gambar Yang akan dijadikan Slideshow Nah Jadi untuk membuat Slideshow Kita terlebih dahulu Buat sebuah folder Kita buat folder baru Kita klik new folder Lalu kita beri nama Slideshow Wallpaper Nah untuk nama foldernya Terserah Anda Ini Menyesuaikan Oke Lalu Kemudian kita isilah Gambar atau foto Yang akan kita jadikan Slideshow nya Nah disini Saya akan mencari Beberapa foto Nah disini Saya memiliki Satu dua Ini Saya pilih dulu fotonya Saya copy Lalu saya simpan Di Slideshow wallpaper Ini nih Saya pastikan disini Nah ini sudah ada dua foto Nah kemudian Saya pilih Kembali foto yang ini Saya copy Lalu saya buat di folder ini Saya upah Lalu saya pastikan Oke Nah disini sudah Saya sudah memiliki tiga foto Yang akan saya jadikan Slideshow Yang artinya nanti Akan otomatis Gambar yang ada di desktop kita Akan berganti-ganti Oke Lalu Setelah kita berhasil Membuat folder Dan mengisinya dengan foto-foto Yang akan kita jadikan Slideshow Selanjutnya kita masuk kembali Pada pengaturan Nah ini Lalu di bagian background ini Kita pilih Slideshow yang ini Oke Kemudian pada Slideshow Kita klik pada Browse Setelah kita Klik pada Browse Kita cari Folder Yang tadi kita isi Beberapa foto Yang akan kita jadikan Slideshow Oke Oke ini tadi Foldernya Kita klik Foldernya Lalu Kita klik pada Choose this folder Yang ini Kemudian Kita klik pada Change picture every Artinya Untuk pergantian Dari Gambarnya Nah disini Saya pilih Yang 1 menit Nah lalu Untuk Choose a fit Yang ini Saya pilih Yang Fill Kemudian Selanjutnya Jika sudah Disetting Seperti ini Kita close Nah sekarang Wallpapernya Sudah kita ubah Menjadi Slideshow Kemudian Wallpaper kita Akan otomatis Terganti Dalam Hitungan 1 menit Seperti itu Oke Jadi pada tahap ini Kita telah berhasil Mengganti Atau Mengubah Wallpaper Komputer kita Atau laptop kita Menggunakan Foto sendiri Nah Sebagai tambahan Tadi saya jelaskan Juga Bagaimana cara Mengubah Wallpaper Foto kita Menjadi Slideshow Oke Jadi cukup sekian Tutorial kali ini Jika ada pertanyaan Silahkan Tinggalkan pesan Pada kolom komentar Dan jangan lupa Like, share Comment, dan subscribe Agar Tidak ketinggalan Tutorial-tutorial Bermanfaat lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax